Kebakaran kembali terjadi di kota Manado, Sulawesi Utara. Kali ini kebakaran terjadi di lorong Happy Galaca, Wenang, Manado. Kebakaran tersebut cukup besar hingga tampak dari kawasan Niaga 45 dan teman kesatuan bangsa. Detail informasinya dan pantauan terkini akan disampaikan oleh Iswara Savitri, wartawan Tribun Manado yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo Rekan Iswara. Halo Dea. Rekan Iswara bagaimana kronologi kebakaran tersebut bisa Anda informasikan? Menurut salah satu keterangan salah satu saksi yaitu Halid mengatakan bahwa saat kejadian dia sedang menyeksis motornya sendiri dan tiba-tiba lampu di rumahnya mati. Nah saat ia menuju sekering lampu untuk menghidupkan kembali listrik di rumahnya, di depan rumah anak-anak kecil di sekitaran lorong Happy itu sudah mengatakan kepada Pak Halid bahwa mereka melihat adanya api yang muncul dari kabel listrik di sekitar lorong Happy. Dari data yang ada berapa jumlah warga atau kakak yang terdampak kebakaran tersebut Iswara? Nah kalau untuk jumlah warga sendiri itu ada sekitar 333 warga yang terdampak atau 100 kakak dan jumlah rumah yang terbakar sendiri ada sekitar 30 rumah. Nah tapi untuk kepastian jumlah kerugian hingga saat ini masih belum diketahui karena belum banyak warga yang melapor namun beberapa warga yang melapor katanya kerugian bisa mencapai setiap satu orang itu kerugian bisa mencapai sekitar 100 sampai 150 juta. Karena ada beberapa kendaraan milik warga sendiri yang juga ikut terbakar dalam insiden tersebut. Seperti itu Dea. Ya terakhir bisa digambarkan bagaimana kondisi terkini para korban kebakaran? Nah untuk kondisi terkini korban kebakaran mereka saat ini di sekitaran lorong Happy sudah didirikan tenda itu ada sekitar 3 tenda besar dan beberapa tenda kecil lainnya yang didirikan secara mandir oleh warga untuk tempat mengungsi korban kebakaran. Dan selain itu hari ini juga rencananya sudah mau dibuat dapur umum dan hingga saat ini warga sendiri masih berusaha mengumpulkan atau mencari barang yang sekiranya bisa diselamatkan dari kebakaran kemarin. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya. Terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya.